Bang, menanggapi adanya banding dari pihak Askara sendiri untuk perceraiannya seperti apa sih bang? Ya kalau misalnya bicara banding dari pihak Pak Askara itu hak mereka Sedangkan untuk dari kami, Mbak Nini kan belum ada konfirmasi apa-apa menanggapi itu Begitu bang Berarti Mbak Nini sendiri belum tahu ya bang kalau misalnya ada banding? Halo? Tapi Mbak Nini sendiri belum tahu ya bang kalau misalnya ada banding? Kemungkinan Mbak Nini masih tahu lah karena sudah ada di media-media itu Sudah ada bahasa-bahasa sebelum adanya putusan bahwa dari pihak kuasa hukumnya Pak Askara ingin banding juga Dalam mempertahankan rumah tangganya gitu Tapi jika memang pihak Askara-nya kekehuntuk banding tidak bercerai Mbak Nini akan tetap pada keputusannya untuk bercerai atau kemungkinan ada rujuk atau gimana gitu bang? Mbak Nini tetap pada posisinya dia untuk tetap pada bagian perceraiannya Tidak ada alasan lain untuk ibaratnya bersatu rujuk kembali kepada pasir Itu aja semuanya telah kami Terkait tudingan ada pria idaman lain itu gimana bang dari pihak pendindi? Kalau ada pria idaman lain berhadap pendindi, kami nggak ngerti, nggak tahu juga Karena memang selama ini tidak ada istilahnya informasi yang masuk kepada kami itu Pria idaman lain nggak ada, itu kan hak-hak daripada pihak apa sekarang aja lah Kalau misalnya ada pemuktian, ya silahkan ngertikan, kan gitu aja Bang, ini ada alasannya nih bang kenapa pihaknya sekarang ngajuin banding Yang pertama katanya ada dua orang anak Yang kedua ada pil yang merusak rumah tangga Nah yang ketiga keberatan dengan alasan putusan hakim yang memihak ke penggugat Gimana komentarnya bang? Jadi kalau misalnya yang pertama adanya anak ya Nah kedua anak itu kan tetap dalam pengasuhan orang tuanya, ibunya, bukan orang lain Tanggung jawab, tanggung jawab bersama antara Pak Askara dan Bang Indi Itu yang pertama yang saya jawab Yang kedua untuk masalah pil kami tidak tahu menahu Yang ketiga untuk putusan pengadilan itu kan Pengadilan memutuskan bukan daripada pihak kami Tetapi dasar-dasar seperti itu silahkan aja Itu merupakan hak daripada puasa hukum Pak Askara Dari pihak Pak Askara itu hak Mereka gak apa-apa silahkan aja Mau panggil, mau kasasi, mau apa Itu hak hukum mereka, gak ada persalahan itu Begitu aja Itu kan merupakan upaya hukum Mereka untuk pihak masker Gak apa-apa silahkan aja Oke bang Yang soal biaya per bulan 10 juta Untuk dua anak, Bu Nindi sendiri bersedia atau ada keberatan atau bagaimana Bang Ya kalau misalnya kayak mau nilai Nah sih ya pasti Mbak Nindi ada sedikit keberatan Tetapi itu tidak menjadikan persoalan yang sangat mendasar bagi Mbak Nindi Dan inilah seorang perempuan yang kuat juga kan Tegar, dia juga bisa kok memiliki kebetulan anak ya nanti Kenapa? Seperti itu aja Bang, sebelumnya kan Nindi ini menuntut 100 juta per bulannya Tapi majelis hakim memutuskan hanya 10 juta per bulan Karena melihat kondisi Aspara ini kan sekarang sedang ada di penjara Nah dari pihak Nindi sendiri bagaimana Bang? Ya kita juga menerima secara normatif aja Orang di penjara bagaimana mau menghasilkan? Kan begitu Permintaan tuntutan kita di dalam bukatan itu 100 juta per bulan Ya itu hak daripada Manindi kan Tetapi kalau dikaburkannya 10 juta per bulan ya Mau tidak mau diterima Dengan kondisi situasinya bahwa Pak Aspara masih dalam proses hukum Kan tidak mungkin orang di penjara tidak mempenghasilkan dengan ini Kan tidak mungkin tidak masuk akal juga Tetapi ya itu Mbak Nindi seorang wanita yang kuat yang tegak menerima Ya sudah tidak ada masalah Bang, berarti langkah-langkah apa nih Bang? Dari pihaknya Bu Nindi sebagai kuasa hukum untuk menghadapi bandingnya mereka Bang? Kami sampai saat ini kami tidak menggunakan langkah-langkah apa ya Ya kembali lagi itu hak dan upaya hukum daripada pihak Pak Aspara untuk upaya Mbak Nindi Silahkan, tetapi kami tidak ada kalau melakukan upaya apa-apa ya Tapi diam aja Karena juga kami juga belum ada konfirmasi dari Mbak Nindi Lata-lata apa nanti kan ya silahkan lagi proses berjalannya aja Bang, kalau nggak salah di putusan itu ada kewajiban untuk Mbak Nindi mempertemukan dengan ayahnya ya Tidak melarang Tidak melarang ayahnya ketemu anaknya Mungkin Mbak Nindi sendiri Mbak Nindi mengatasi waktu nggak sih Bang buat ketemu begitu dengan Ada batas-batas Pasti, pasti Mbak Nindi tidak membatasi anaknya untuk bertemu Bapanya Itu jiwa besar beliau Tidak mungkin Mbak Nindi membatasi pertemuan antara anak dan anak-anak Ya setiap kali kan Mbak Nindi ngomong bahwa Oh ini anak Ya Pak Asana Itu orang mempunyai jiwa besar Itu aja Mungkin pembagian waktunya seperti apa sih Bang? Apalagi kan Kalau Bapanya lagi di Penjara gitu Kalau soal pembagian waktunya kan bukan kapasitas kami juga Itu kan bagaimana Mbak Nindi nanti mengatur waktunya Ya adalah timing-taming tertentu Yang tepat pada saat misalnya besok paskara atau bagaimana kan begitu Itu kan bukan dari kami juga Bang Oke, siap Oke, terima kasih ya Bang Oke, Bang Terima kasih banyak ya Bapanya Teh Tunggu 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 Terima kasih.